Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan emas Mimin Sarmini yang akan membahas alur cerita sinetron love story the series ya guys Di adegan selanjutnya perkemungkinan kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi ya guys Pasalnya saat ini Om Faisal Yang sedang menyelidiki siapakah dalang dari semua ini Dimana Wilantara sangat bingung sekali ya guys Karena Wilantara dan Arga Dana saat ini menjadi korban adu domba antara Arga Dana dan Wilan yang berkemungkinan bakalan kembali memanas Pasalnya saat ini semua orang sudah membuat adu domba antara Wilan dan juga Arga Dana Agar mereka bisa berseperti dulu kembali Dan yang bikin recok lagi nih guys tentunya Tante Dinda Yang saat ini mulutnya kayak kenal pot bocor ya Hingga-hingga Tante Dinda menyalahkan Arga Dana Pasalnya Tante Dinda sudah mengetahui dan belum mengetahui juga ya Maksudnya belum mengetahui siapakah sebenarnya Dalang dari peraduan domba antara Wilan dan juga Papa Arga Dana Lantas dimana di saat ini kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan Arga Dana yang sangat bingung sekali nih guys Dengan prihal tanah sengketa yang saat ini menjadi rebutan antara PT Wilantara Perkasa dan juga PT Arga Dana Group Dan yang lebih mengejutkan lagi ketika saat ini si Kendra Wilantara dinyatakan membuat Arga Dana bisa dipanggil ke kantor polisi Apakah ini semua ulah si Emily dan juga si Arman? Dan apakah ini semua ahli waris yang sudah menjual tanah kepada Arga Dana? Yang bikin kita semua bingung ketika Arga Dana saat ini sangat prihatin Dan Arga Dana pun tidak memikirkan dikalau Ken yang sudah melaporkan dirinya ke kantor polisi Lantas di adegan sebelumnya kita baru saja disuguhkan dengan adegan yang seru banget ya guys Dimana Om Faisal saat itu memberikan bingkisan makanan sebagai tanda ucapan perminta maafan kepada Pak Edi Yaitu Papanya Rian dan juga Papanya si Atar Tentunya ini semua membuat 100% membuat Atar bakalan menjadi suami dari si Madina ya guys Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Langkah baiknya bagi kalian yang baru nyasar dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan dulu tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys Dan mari kita doakan dulu buat para pemain dan para kru Sinetron Love Story The Series-nya ya Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan segala urusannya Dan kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series bisa bertenggar di rating nomor 1, amin Di adegan sebelumnya juga kita baru saja disuguhkan Tante Emily yang saat ini Tante Emily sudah membuat dirinya buta akan keluarganya sendiri Tante Emily yang saat ini terselimuti egoisnya Karena keegoisan Tante Emily membuat dirinya harus menjadi perpisahan antara Emily dan juga si Arman Dan dimana saat ini Tante Emily sangat sedih banget ketika si Arman harus menjalani operasi Yang lebih mengejutkan lagi ketika si Arman saat itu mengatakan bahwa Di kalau Arman tidak selamat si Emily tidak bakalan menikah lagi dengan orang lain Mungkinkah ini semua menandakan Arman bakalan meninggal dunia Nah guys seperti biasa juga Mas Mimin ingin absen dulu nih Kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode selanjutnya juga memprediksi episode seberikutnya Dan jangan lupa juga untuk berikan like-nya juga serta jangan lupa untuk dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Biar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga sebelah ya Dan kita doakan agar Tante Emily bisa sadar dan bisa menerima dengan lapang dada Karena Tante Emily saat ini sangat-sangat membingungkan sekali buat keluarga Arga Dana Lalu bagaimana kisah keselanjutan si Vanessa yang saat ini sudah mengetahui semuanya nih guys Tentang dirinya dan juga si Rama Pasalnya saat ini Tante Safira memberikan semua pembicaraan tentang Rama kepada Tante Safira Tante Safira pun memberikan surat tentang si Vanessa dan juga Rama Tentunya si Vanessa saat ini sangat sedih sekali ya Ketika saat Tante Safira mengatakan bahwa Vanessa saat ini harus move on Dan harus melupakan si Rama untuk selama-lamanya Dan yang lebih mengejutkannya lagi guys ketika Tante Safira memberikan surat perceraian antara si Vanessa dan juga Rama kepada si Vanessa Hal ini membuat si Vanessa semakin sangat sedih dan semakin kecewa sekali kepada si Rama Karena si Vanessa merasa sangat tidak dihargai dan tidak dicantai lagi oleh si Rama Hal ini membuat si Vanessa menangis dan menahan tangisan di dalam hatinya Tetapi apalah daya? Ini semua sudah takdir dari yang kuasa Tentunya ini semua membuat si Vanessa agar selalu kuat untuk memperkuat Memperkuat adanya kejadian ini ya guys maksudnya Nah guys jangan lupa juga untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series Tentunya pada pukul 16 lewat 55 waktu Indonesia Barat ya Tentunya yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys Dan jangan lupa juga untuk dukung terus Sinetron Love Story The Series Biar bisa bertengger di rating nomor 1 amin Lantas di adegan selanjutnya mungkinkah kita bakalan disuguhkan dengan Tante Anita yang bakalan masuk kembali ke Jerujibes itu Karena Tante Anita dan juga si Haris sudah dinyatakan sebagai tersangka penculikan Baby Kay yang masa lalu tersebut ya guys Tentunya kita bakalan disuguhkan dengan Tante Anita yang bakalan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Apalagi Haris yang menjadi pereman pasar Saat ini tentunya dirinya akan berubah total demi kebaikan Anita dan juga dirinya Dan berkemungkinan mereka berdua bakalan menjadi orang baik ya guys Mudah-mudahan ini semua bakalan terjadi Dan mungkin sekian dulu info yang dapat Mas Mimin sampaikan ya guys Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Di akhiri ditutup wabilah tofik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya